Subscribe channel truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu, Gizkai Rehobot Kelapa Gading. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau selalu ada di hadiratmu Bapak, menjaga perasaanmu di setiap langkah hidup kami. Selalu di hadiratmu Menghayati kekudusanmu Ku gentar dan hidup tidak bercelah Agar layak tinggal di dalammu Menjaga perasaan Bapak Menjaga perasaan Bapak Pelayanan yang sesungguhnya Setiap langkah dalam hidupku Sesuai pikiran perasaanmu Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku menghormatimu Engkau satu-satunya Engkau satu-satunya Harta milikku Berharga di hidupku Kau yang ku rindukan Kau yang ku nantikan Bila ku boleh datang Memandang wajahmu Tuhan Tolong ibu jadi ini bersama dari awal Selalu di hadiratmu Selalu di hadiratmu Menghayati kekudusanmu Ku gentar dan hidup tidak bercelah Agar layak tinggal di dalammu Menjaga perasaan Bapak Pelayanan yang sesungguhnya Setiap langkah dalam hidupku Sesuai pikiran perasaanmu Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku menghormatimu Engkau satu-satunya Harta milikku Harta milikku Berharga di hidupku Kau yang ku rindukan Kau yang ku nantikan Kau yang ku nantikan Kau yang ku nantikan Bila ku boleh datang Memandang Memandang wajahmu Tuhan Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku berharga di hidupku Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ajarku tunduk kepadamu, ajarku siap dihajarmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kau tempatnya. Kau tempatnya. Kau tempatnya. Kau tempatnya. Mari kita bersama berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Haleluya. Kau tempatnya. Kau tempatnya. Kau tempatnya. Kau tempatnya. Agama begitu ya. Bukan juga perjalanan untuk mengubah nama atau label agama di KTP. Tapi perjalanan kekristianan adalah sebuah perjalanan untuk mengubah kodrat. Mengubah keberadaan atau mengubah insting dasar kita. Dari yang dulu mungkin insting dasar kita itu kalau dilukai, kita pengennya bales melukai, sekarang kita berubah. Dari yang dulu insting dasar kita hanya dunia, segala kesenangannya, apa yang nyaman bagi diri saya itu yang saya lakukan. Sekarang kita berubah, kita ngubah insting dasar kita. Kita mengubah insting yang ada dalam daging kita yang diwariskan dari pendahulu-pendahulu kita, dari orang tua, dari nenek moyang, dan sebagainya. Perjalanan kekristianan itu perjalanan mengubah insting dasar atau perjalanan untuk mengubah kodrat. Jadi ini adalah satu hal yang harusnya jadi fokus perjalanan kita kalau kita memilih atau menetapkan jalan kita sebagai seorang Kristen. Namun ada satu bagian insting dasar atau satu bagian kodrat yang seringkali dilupakan untuk diubah. Atau untuk dipraktekkan. Ada satu insting dasar yang harusnya diubah. Yang harusnya dipraktekkan dengan benar. Dia dilupakan bukan karena orang tidak ingat. Kodrat satu ini yang seringkali lupa untuk terubah, lupa untuk diubah, itu bukan dilupakan karena tidak ingat. Tapi dia melupakan, seseorang melupakan kodrat dasar yang harus diubah ini karena terlalu sulit bagi sebagian orang. Dan tidak terkecuali juga orang Kristen. Satu kodrat ini yang seringkali masih bercokol dalam diri kita, yang masih menempel, yang seringkali lupa terubah, atau sulit untuk diubah. Padahal ini sangat penting untuk menjadi anak Allah. Memang di satu sisi menjadi anak Allah itu adalah sebuah anugrah. Artinya satu hal yang kita tidak bisa usahakan. Kita tidak bisa lakukan dengan sengaja. Harus ada dari sisinya Allah. Yaitu di mana dia turun, dia menebus susah kita, dia memilih kita menjadi anak-anaknya. Bahkan dia sendiri yang memelihara kita sebagai anak-anaknya. Memang satu sisi ada faktor yang mutlak dari Allah. Tanpa karya keselamatan Allah, kita tidak pernah bisa menjadi anak Allah. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang disebut sebagai anak Allah. Tapi di sisi lain, menjadi anak Allah juga adalah sebuah proses perubahan menjadi seperti orang tua kita. Yaitu Allah. Nah ada satu bagian kodrat yang Allah miliki, namun yang kita belum miliki. Yang di mana kalau kodrat itu kadang-kadang muncul perangsangnya gitu ya. Yang kodrat itu dirangsang dan akhirnya kita bisa bertindak sangat jahat. Bahkan sangat berbeda dengan Allah. Nah, apa kodrat itu? Apa kodrat yang terlupakan untuk sering kita ubah? Apa kodrat yang sering terlupakan untuk kita ubah dengan kodrat yang baru? Seperti ada dalam diri Allah. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana tadi saya katakan, Apa insting dasar yang sering kali terlupakan untuk diubah? Namun sebenarnya itu sangat penting untuk melegalkan, untuk benar-benar membuat kita menjadi utuh sebagai seorang anak Allah. Apa itu? Mari kita buka Lukas pasal 6 ayat 35. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bapak ibu saudaraku sekalian, betul sekali. Kodrat atau insting dasar itu adalah kita sulit mengasihi musuh. Ini kodrat dasar yang kita peroleh dari nenek moyang kita. Dari daging kita sendiri kita gak suka untuk mengasihi seorang musuh. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud musuh itu? Musuh dalam hal ini Bapak ibu saudaraku sekalian, bukan hanya orang yang terang-terangan berkonflik dengan kita. Kita harus paham itu terlebih dahulu. Musuh itu bukan hanya orang yang terang-terangan berkonflik dengan kita di muka umum. Tapi, musuh itu bisa juga setiap orang yang diam-diam, nah ini kata kuncinya. Setiap orang yang diam-diam kita gak sukai. Mengecewakan kita, melukai kita. Tapi kita tidak tunjukkan secara publik. Gak kita tunjukkan secara umum. Karena mungkin ada berbagai pertimbangan. Apalagi orang Indonesia ya. Gak enak, tidak nyaman gitu ya kalau mengumbar masalah di depan umum. Jadi akhirnya udah simpen aja. Masukin di hati aja. Tapi di hati secara diam-diam, dia gak suka. Orang ini benci dengan orang lain. Karena udah melukai, udah mengecewakan. Atau bahkan mungkin menusuk dari belakang. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, musuh itu bukan cuma orang yang terang-terangan di depan kita bermasalah. Tapi juga mungkin diam-diam di hati kita yang kita simpan. Dan itu kita pandang akhirnya sebagai musuh. Meskipun tidak secara ofisial ya. Tidak secara resmi kita announce atau kita publikasikan dia sebagai musuh kita. Tapi tetap, dalam kedalaman hati kita. Tuhan tahu, kita punya musuh. Kita punya musuh. Dan inilah yang Tuhan mau selesaikan, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Yaitu kodrat kita. Bagian dalam diri kita. Dalam insting kita. Ketika kita punya masalah dengan seseorang. Kita lagi gak suka. Kita lagi merasa gak nyaman dengan seseorang. Orang itu melukai kita. Terus kita diam-diam juga nyimpen masalah sama dia. Kita menyimpan satu entah kebencian atau kemarahan, kekecewaan, kekesalan. Apapun itu. Perasaan yang akhirnya memisahkan kita dari dia. Buat kita berjarak dari orang lain. Itu sudah satu indikator bahwa dia itu musuh kita. Tapi tidak terang-terangan memang. Nah, ini sebuah insting dasar memang Bapak, Ibu. Bagi manusia pada umumnya. Yang dibesarkan dalam suasana dunia. Yaitu kalau ada orang yang mengecewakan. Tidak mengasihi dia. Melukai. Bahkan merugikan dia. Yaudah, kita jangan deketin. Kita jangan jadikan dia orang yang benar-benar orang yang kita kasihi. Ya kasihilah orang yang mengasihi kamu. Bantulah orang yang membantu kamu. Gak usah kita bantu orang yang gak tahu. Terima kasih. Gak usah kita kasih orang-orang yang gak bisa balas kebaikan kita. Ini insting dasar kita Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Kita akan mengambil atau melakukan sesuatu dari apa yang kita terima dari orang lain. Kalau dia kasih kita baik, kita kasih dia baik. Kalau dia kasih kita tidak baik, kita kasih dia tidak baik. Selalu ada hubungan transaksional. Ada hubungan memberi dan menerima. Apa yang kamu beri padaku, itu yang kembali kuberikan padamu. Dan sebaliknya, apa yang aku terima, itu juga yang akan engkau terima dari aku. Ini hubungan transaksional Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Secara kodrati, secara insting, kita tuh dilatih untuk begitu Bapak, Ibu. Kita jujur sama-sama. Dari kecil sampai kita besar, dewasa. Kita dilatih untuk melihat segala sesuatu berdasarkan apa yang kita terima. Kamu bisa memberi apa ke saya? Oh, kamu beri saya yang baik. Oke, saya baikin kamu. Kamu ujat sama saya. Lihat, saya bales. Tidak ada yang di kamus kita namanya mengasih musuh. Sulit mencari istilah mengasih musuh dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Namun ternyata, namun ternyata, meskipun sulit, dan jujur saya akui, saya pun bergumul dalam hal itu. Tapi ini salah satu bagian dari perjalanan perubahan kodrat kita. Perubahan insting kita. Insting kita yang dulunya insting dunia. Sekarang mau Tuhan ubah jadi instingnya Tuhan. Dan salah satu bagian dari insting yang belum terubah itu, seringkali adalah mengasih musuh. Kita insting dasarnya tuh membenci musuh, membalas musuh, habisin musuh bahkan. Orang yang diam-diam kita simpan di hati kita, kita gak senang, kita gak suka. Memang gak terang-terangan, tapi kita diam-diam punya jarak di hati kita sama dia. Itu pun adalah musuh. Dan itu memang insting dasar kita. Kita dilatih dunia untuk melakukan hal itu. Tapi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama. Bahwa perjalanan ke kristenan itu perjalanan untuk mengubah kodrat, mengubah insting kita dari yang membenci musuh, membalas musuh, menjadi mengasihi dan mencintai musuh kita. Seperti yang Tuhan lakukan. Ayat yang tadi kita baca, sebenarnya itu satu alat yang berat sekali. Berat. Berat bukan karena harus mengasihi musuh. Bukan hanya itu. Tapi yang kedua, mengasihi musuh itu diperbandingkan atau dikasih bandingannya itu sama Tuhan. Kalau kita baca di kalimat, akhir itu dengan baik, Allah memberikan kita standar. Kasihilah musuhmu. Standarnya itu dia sendiri. Terbukti dengan kalimat dia bicara, sebab ia baik. Ia dalam hal ini adalah Allah. Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Artinya, Tuhan itu memperbandingkan kebaikan kepada musuh, kasih kepada musuh. Orang yang tidak mengasihi dia. Itu pun dia lakukan kebaikan. Dan hal itu diperbandingkan dengan kita. Kita disuruh atau diminta untuk melakukan hal yang sama dengan hal yang Allah lakukan. Itu kan hal yang berat. Mengasihi musuhnya itu berat. Ya kan? Mengasihi musuh dengan standar atau versi kita saja nih. Dengan versi dunia katakan. Ya kita paling enggak enggak mukul dia. Enggak habisin dia. Kita enggak benci dia. Kita enggak buang muka ketika dia ketemu kita. Itu aja udah berat. Ini ditambah lagi. Standarnya bukan standar kita. Tapi standarnya Allah. Karena Tuhan memperbandingkan dirinya dengan kita langsung. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalimat ini menunjukkan perbandingan langsung. Bahwa kasih terhadap musuh yang harus ditunjukkan. Bukan cuma kasih standarnya manusia. Standarnya dunia. Tapi standarnya Allah. Kita mesti berkaca langsung dari bagaimana tuh Allah mengasihi manusia yang bahkan tidak tahu berterima kasih pada Allah. Nah ini menjadi berat. Oleh karena itu ini satu hal yang seringkali dilupakan tadi saya bilang. Lupak tuh bukan lupa dalam arti tidak ingat. Sebenarnya ayatnya kita pasti ingat. Bahkan di gereja berapa puluh kali jujur. Kalau kita dari kecil sudah Kristen. Berapa kali kita diajar untuk mengasihi musuh. Tapi toh ketika kita ketemu dengan musuh. Kita berjumpa dengan orang yang kita gak sukai. Atau lebih tepatnya orang yang kita tidak sukai itu menjumpai kita. Mendatangi kita di satu musim hidup tertentu. Berapa besar hati kita untuk menerima dan mengasihi dia. Apalagi kalau orang dekat. Wah ini lebih cobaan lagi. Kalau dia itu keluarga. Pasangan kita. Yang diam-diam kita gak sukai. Kita punya hal yang pahit terhadap orang itu. Terhadap saudara, keluarga, orang tua, atau pasangan kita. Ini akan lebih susah lagi. Karena dia dekat dengan kita. Kalau orang jauh masih gampang. Jarang ketemu ya. Tapi kalau udah dekat ini yang berat. Ini yang jadi PR kita. Tugas kita. Bagaimana bisa mengasihi musuh. Karena mengasihi musuh salah satu bagian perubahan kodrat kita. Salah satu bagian dalam tugas perubahan kodrat kita. Kita kan punya banyak ya Bapak Ibu ya. Kodrat-kodrat dunia yang diwarisi dalam tubuh kita nih. Kodrat gak mau ngalah. Kodrat pelit. Kodrat perhitungan. Kodrat suka ngomongin orang. Kan banyak tuh. Kodrat mencari untung sendiri. Nah ini ada satu kodrat atau insting yang udah tertanam dalam diri kita. Apa itu? Membenci musuh. Membalas musuh. Itu yang udah tertanam. Nah sekarang kita hari ini diajar untuk mengasihi. Nah ini kan berat. Iya kan? Bahkan Tuhan membandingkan mengasihi itu dengan dirinya sendiri. Seperti aku mengasihi orang jahat. Orang yang tidak tahu berterima kasih demikian pula engkau. Artinya apa? Mengasihi musuh itu bukan hanya sekedar tidak mencari ribut. Nggak mencari ribut. Yaudah udah syukur udah nggak saya pukulin tuh orang. Udah syukur nggak saya bales. Udah syukur cuma saya buang muka kalau ketemu dia. Nggak saya maki tuh orang. Bagi sebagian orang itu udah termasuk hitungan mengasihi. Ditandai dengan biasa kalimat. Udah syukur saya nggak gituin. Udah mending saya nggak begituin. Biasanya itu jadi ukuran. Bahwa yaudah lumayan lah ya. Meskipun nggak sempurna tapi oke lah. Baik lah. Nah tapi ketika kita belajar firman. Waktu kita baca ayat ini. Allah ingin kita mengasihi musuh seperti tidak mengasihi musuh-musuhnya. Atau mengasihi orang-orang yang tidak suka dengan dirinya. Itu Allah membandingkan dengan kualitas cintanya sendiri. Artinya apa? Ketika kita mau mengasihi musuh. Standar kita bukan hanya nggak ribut. Nggak kita permalukan musuhnya. Nggak kita habisi musuhnya. Udah syukur nggak saya apa-apain. Belum di situ standarnya. Itu baru standar awal. Standar dunia pada umumnya. Kalau standar Tuhan. Mengasihi musuh artinya. Kita bukan tidak hanya ribut. Bukan tidak hanya mencari ribut atau membuat kegaduhan dengan orang itu. Tapi menaruh belas kasih dan kasih sayang. Ini yang susah. Menaruh belas kasih. Karena di ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu baca. Saudara-saudara baca ayat ke-36 di Lukas Pasal ke-6 ini. Dikatakan, Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Perhatikan. Yang jadi ukuran siapa? Kembali Bapak. Dalam kemurahan hatinya. Yang namanya murah hati itu. Nggak menyimpan sebagian hati untuk disimpan buat marah. Yang murah hati itu adalah 100% hati dibuat untuk mengasihi. Untuk membelas kasihannya. Itu namanya murah hati. Kalau masih menyimpan sebagian hati. 10% 15% itu namanya masih mahal hati Bapak Ibu saudara sekalian. Yang namanya murah hati itu dengan sengaja. Dengan sepenuhnya memberikan belas kasih dan pengorbanan. Serta perhatian yang tulus. Tidak transaksional. Kadang-kadang ada kan ya. Musuh-musuh atau misalnya atasan. Atau sesama rekan kerja. Yang kita sebenarnya nggak suka. Kita diam-diam nyimpan sama sesuatu sama dia. Diam-diam nyimpan. Tapi karena dia ini atasan. Dia masih menguntungkan buat kita. Masih menolong kita. Atau bahkan mungkin masih dibilang. Ya daripada saya nanti ada masalah sama dia. Nanti saya ribut. Nanti saya bermasalah. Akhirnya kita berpura-pura baik. Kita berpura-pura menampilkan wajah yang bersahabat. Tindakan yang bersahabat. Nah ini pun sebenarnya belum sampai ke tahap yang Tuhan kehendaki. Yang jadi standarnya orang Kristen. Kasih itu tidak transaksional. Kasih itu nggak memberi dan menerima. Tapi kasih itu memberi dan melayani. Kalau kita mengasih orang yang mengasih kita. Firman Tuhan bilang. Apa beda kita dengan orang berdosa? Artinya apa? Kasih standarku, kata Tuhan. Tuhan mau bilang kasih standarku. Adalah ketikapun kamu berdosa. Aku tetap sayang sama kamu. Dan jangan cuma senang dengan hal itu. Seringkali kita merayakan ya. Kita merayakan. Oh Tuhan begitu mengasih saya. Begitupun saya apa adanya. Meskipun saya hancur. Nggak jelas gitu ya. Saya nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan tetap mencintai saya. Banyak orang Kristen yang berhenti. Di titik merayakan cinta kasih Tuhan. Tapi dia tidak sampai maju ke fase berikutnya. Yaitu memberikan cinta kasih yang sama yang dia berikan. Kepada orang yang nggak pantas menerimanya. Bapak Ibu surah sekalian. Apakah ada orang yang tidak pantas dalam hidup kita. Yang kita rasa dia nggak pantas untuk menerima cinta kasih kita. Nggak pantas menerima perhatian kita. Apakah ada? Kalau masih ada rasanya itu mungkin musuh kita. Mereka lah orang-orang yang Tuhan kirim buat kita. Buat memurnikan kita. Buat benar-benar ngubah kodrat kita. Karena kalau nggak ada orang-orang seperti ini. Nggak akan pernah ada soal latihan. Saya pinjam istilah soal latihan. Untuk kita bisa mempraktekkan teori yang sudah pernah kita pelajari. Ini jadi satu pelajaran buat kita. Coba Bapak Ibu rendungkan sekarang. Apakah masih ada? Apakah akhir-akhir ini kita ada orang yang... Ada orang yang hadir kehidupan kita dan memberikan kita luka tertentu. Atau ketidaksukaan tertentu. Atau bahkan kebencian tertentu. Apakah ada? Kalau ada mungkin. Firman ini secara langsung menuju pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman ini jadi undangan. Jadi ajakan. Untuk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Belajar untuk melepaskan. Belajar untuk menjadikan mereka orang yang juga kita kasihi. Tapi saya mohon jangan sampai kita salah paham. Mengasihi seseorang itu bukan berarti kita memberikan semua yang dia mau. Memberikan semua yang rasanya bikin dia senang. Belum tentu. Kalau misalnya ada orang yang pernah merugikan kita contohnya. Dia menipu uang kita contohnya. Katakanlah berapa ratus juta. Kalau kita mengasihi dia. Itu bukan berarti kita harus ketika dia pinjam uang lagi. Kita harus bantu dia lagi ratusan juta. Belum tentu. Bahkan mungkin tidak. Karena sebelumnya dia udah nipu orang. Kalau kita kasih lagi uang. Itu akan merusak dia. Satu hal yang perlu kita garis bawahnya adalah. Mengasihi musuh itu bukan bicara soal pindakannya saja. Tapi bicara lebih kepada sikap hati. Perbuatan kasih itu bisa beda-beda satu dengan yang lain. Tindakan kasih kita kepada si A, si B, si C yang tiga-tiganya sama-sama melukai kita. Si A, si B, si C ini sama-sama melukai. Tindakan kasih kita biasa berbeda. Tapi yang namanya mengasihi sikap hatinya itu sama. Jadi yang saya maksud di sini adalah ketika kita bicara mengasihi musuh itu bicara soal sikap hati terlebih dahulu. Kalau tindakan itu menyusul sesuai kasusnya. Misalnya tadi contoh yang saya ambil. Kalau ada orang yang merugikan kita, mengambil uang kita, menipu kita. Terus dia kembali lagi dengan kita dengan muka yang memelas gitu ya. Minta bantuan. Apakah perlu langsung kita bantu uang lagi? Dan akhirnya membuka peluang dia menipu kita lagi. Maka belum tentu tindakan kasihnya adalah memberikan uang. Bisa saja tindakan kasihnya dengan memberikan dia pekerjaan. Atau memberikan dia solusi sementara yang bisa menjawab permasalahan dia. Begitu. Tapi ini gak bisa ditipu. Tindakan kasih ini pasti harus berangkat dari sikap hati yang mengasihi. Jadi pertama-tama mengasihi musuh itu dari kedalaman hati kita dulu mesti diperbaiki Bapak Ibu. Dari sikap hati kita yang sebelumnya gak suka, rasanya males. Rasanya, aduh ini orang, udahlah. Gak penting dia ada di hidup saya. Tapi pelan-pelan coba kita terima. Pelan-pelan coba kita rangkul. Pelan-pelan coba kita obati luka batin kita. Sampai satu titik kita bisa punya belas kasihan pada dia. Nah, belas kasihan inilah yang menjadi salah satu gejala, satu ciri-ciri. Dimana kalau kita udah bisa mengasihi musuh. Kalau kita belum timbul belas kasihan. Kita belum timbul rasa empati, rasa cinta kepada dia. Karena dia pun adalah jiwa yang berharga. Maka itu berarti kita belum mengasihi musuh. Kita masih membenci musuh. Bedanya kita diam-diam. Kita pintar pakai topeng. Kita pintar menutupi diri kita. Menutupi ketidaksukaan kita. Kita pintar banget. Yang namanya mengasihi musuh, sikap hatinya gak bisa ditipu. Apa itu? Sikap hati yang benar-benar. Punya sikap belas kasihan. Punya perasaan iba, perasaan simpati. Bahkan perasaan menganggap dia berharga. Karena dia adalah gambar dan rupa Allah. Yang jadi saudara kita juga. Dia bukan orang lain, dia saudara kita. Hanya mungkin dia sedang ada masalah. Makanya dia melukai kita, mengecewakan kita. Karena kalau jujur Bapak Ibu. Kalau ditanya kepada setiap kita. Siapa sih yang pengen melukai orang lain? Siapa sih yang pengen dengan sengaja bikin orang itu gak suka sama diri dia? Kan gak ada. Kadang-kadang orang melakukan itu. Karena dulu pun dia mungkin pernah dilukai seperti itu. Kenapa dia pernah melukai kita? Mungkin karena dia juga pernah menerima luka yang sama. Kenapa dia merugikan kita? Mungkin karena dia juga pernah menerima kerugian yang sama. Yang bahkan mungkin lebih besar dari yang kita alami. Dari yang kita sekarang pikul. Bahkan mungkin lebih besar. Maka segala sesuatu pasti ada sebab akibat Bapak Ibu. Dengan kita berpikir seperti ini, saudaraku sekalian. Kita bisa memiliki hati yang berbelas kasih. Memiliki hati yang tulus untuk melihat dia sebagai manusia yang berharga. Jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Mungkin sebagian kita akan bertanya. Pak, mengapa kita harus mengasihi musuh? Toh dia juga gak mikirin kita. Paling tidak ada dua jawaban Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Kita harus ingat. Kalau kita bertanya, kenapa harus mengasihi dia? Kenapa sih mesti buat baik sama dia? Kenapa sih mesti balik punya hati yang sayang sama dia? Hati yang peduli. Hati yang berbelas kasih. Kenapa sih orang dia jangan peduli sama kita? Ada dua jawaban. Satu, Bapak Ibu, saudaraku jangan lupa. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Karena kita pun dulu musuhnya Allah. Yang sekarang dikasihnya dia. Alkitab katakan setiap orang yang hidup dalam dosa, itu berseteru dengan Allah. Setiap orang yang hidup untuk perutnya sendiri, untuk dirinya sendiri, itu adalah musuh Allah. Bukankah setiap kita adalah orang yang dulu hidup buat perut kita sendiri? Buat kepentingan kita sendiri? Buat perasaan kita sendiri? Kan kita juga hal yang sama. Kita melakukan hal yang sama, Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Kita juga hidup buat kenyamanan, kesenangan, kedagingan kita sendiri, kan? Makanya sebenarnya kita semua itu musuhnya Allah sebenarnya. Tapi Alkitab katakan sekarang kita diperdamaikan. Paulus katakan kita diperdamaikan oleh darahnya yang kita peringati pada April yang lalu. Kita diperdamaikan, kita musuh Allah dulunya. Sekarang kita jadi sahabat-sahabat Allah. Loh kok sekarang kita pelit loh sama pengampunan? Loh kok kita pelit loh sekarang sama musuh kita? Masih mahal hati tadi ya? Gak murah hati. Kok kita masih mahal hati loh? Mari yuk, kita punya hati seperti Tuhan. Dulu kita musuhnya Tuhan. Ingat itu. Sekarang kita mau jadi sahabatnya Tuhan juga. Yang artinya, kalau orang memusuhi kita, orang melukai kita, menyakiti kita, kita mau usaha, kita mau belajar buat gimana jadiin dia juga sahabat kita. Sama seperti dulu kita menjadikan, kita dijadikan Allah sebagai sahabatnya. Sekarang kita mau jadikan orang lain sebagai sahabat kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa harus mengasih musuh? Bapak Ibu ingat, di awal dari firman Tuhan ini. Saudara, setiap kita ada dalam perjalanan perubahan kodrat. Dan mengasih musuh adalah satu bagian Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Supaya kita punya kodrat seperti dia. Kita punya insting seperti dia. Kalau dilukai, gak bales melukai. Kalau dikecewakan, gak bales mengecewakan. Kalau dirugikan, gak bales merugikan. Bahkan bisa membelas kasihani. Bahkan bisa mencintai dengan tulus. Seperti Tuhan. Waktu Tuhan di atas kayu salib, ingat, kalimat yang terucap di mulutnya bukan, mati kalian semua. Saya habisi kalian semua. Udah untung saya gak habisi. Bukan. Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan sebelum orang-orang yang menyalipkan itu, menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bertobat, Tuhan sudah lebih dulu mendoakan orang itu. Mendoakan musuh-musuhnya hari itu. Yang gak suka sama Tuhan Yesus. Yesus punya kodrat atau insting dasar. Tidak suka membenci musuh. Insting dasarnya mengasihi orang yang memusuhi dia. Orang yang punya masalah sama dia. Insting dasarnya begitu. Ketika orang melukai dia, dia gak bales melukai. Orang merugikan dia, dia gak bales merugikan orang lain. Bahkan orang membunuh dia, dia gak bales membunuh orang itu. Tapi Tuhan justru berdoa dari atas kayu salib buat orang-orang itu. Adakah orang-orang yang kita musuhi sekarang, kita doakan juga dalam doa kita Bapak Ibu? Alkitab katakan berdoa lah bagi mereka yang mengutuki engkau. Doa itu satu tempat ya. Satu ruang yang paling suci buat diri kita, paling sakral sebenarnya. Yang bisa masuk dalam doa kita hanya orang-orang yang kita sayang. Dan masuk list prioritas kita. Masuk daftar prioritas. Coba Bapak Ibu sekalian, saudaraku, apakah kita mendoakan orang yang tidak kita kenal? Kayaknya jarang ya. Kita pasti mendoakan orang tua, pasangan, anak, keluarga besar. Kita pasti doakan. Bahkan seringkali kita sebut namanya. Orang-orang kita kasihi, jemaat Tuhan, saudara seiman, kita pasti doakan nama-nama orang yang penting. Ketika Tuhan katakan berdoa lah bagi mereka yang mengutuki engkau, di satu bagian firman, dan ketika Tuhan juga mendoakan musuh-musuhnya, itu sebenarnya undangan buat kita untuk memasukkan mereka juga kepada doa-doa kita. Masukin ke doa-doa kita. Jadikan mereka juga daftar prioritas bagi diri kita. Wah, ini sulit sekali. Sampai di sini pasti kita udah merasa kayak, ah ini sih susah, berat, gak bisa kayaknya dipenuhin. Pasti nanti saya jatuh bangun. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, memang ini hal yang sulit. Apalagi bisa sampai masuk ke dalam doa pribadi kita, kita doakan dia, namanya kita sebut, wah itu pasti susah. Tapi sesulit apapun dan sepahit apapun, ini adalah perjalanan kita. Ini adalah perjalanan kita. Dan kita mau tidak mau harus menjalani jalan ini. Karena sampai berapa lama kita mau nyimpen sampah itu, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Sampah di rumah aja, kalau udah tiga hari, empat hari gak dibuang, itu busuknya minta ampun. Gimana bisa kita nyimpen ketidaksukaan, kita nyimpen satu kebencian, berlama-lama, berlama-lama, dan kita menikmati itu di hati kita. Gimana bisa? Akhirnya hati kita jadi busuk, jadi bau di mata Tuhan, di pensiumannya Tuhan. Jadi gak sedap. Yuk lepaskan yuk. Lepaskan yuk. Di sisi lain saya memahami, kita perlu ingat juga bahwa mengasih musuh adalah sebuah proses. Saya tidak bilang bahwa ini harus Bapak, Ibu lakukan dalam sekejap. Saudara-saudara lakukan harus dalam sekelebat gitu. Dengar korban ini langsung selesai sama semua masalah dengan orang lain. Selesai semua permasalahan hati, semua siak, semua kebencian, semua permasalahan hati selesai. Gak juga. Saya paham kita masih dalam perjalanan. Kita masih dalam perjalanan. Yang itu artinya, kita harus selalu menyediakan ruang bagi diri kita untuk memproses luka-luka, kekecewaan-kekecewaan, kemarahan-kemarahan, atau berbagai ketidaksukaan yang muncul di hati kita. Kasih ruang Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Akui di hadapan Tuhan, aku benci sama dia. Aku marah sama dia. Aku gak suka sama dia. Kelakuan dia begitu sama saya, Tuhan. Akui. Berikan ruang untuk luka kita. Ini yang saya mungkin jarang temui, Bapak, Ibu ya. Kadang-kadang orang Kristen itu seakan-akan di framing harus detik itu juga. Mengampuni orang, menyelesaikan masalah. Karena ada ayat yang bilang, sebelum terbit, eh maaf, maksudnya sebelum terbenam matahari, amaramu juga harus sudah selesai. Maksud ayat itu adalah, jangan simpen lama-lama. Jangan berlarut-larut. Itu tidak berarti bahwa kita gak boleh memproses luka itu. Kita boleh memproses itu. Ada waktunya. Ada ruang yang kita butuhkan. Ayat itu tidak bicara soal harus cepat, harus segera saat ini juga. Tidak selalu. Tapi artinya kita punya satu minat, satu tekat di hati kita, aku akan selesaikan ini dengan segera. Tapi aku perlu waktu, aku perlu ruang untuk menyelesaikannya. Tapi aku sadar bahwa aku harus selesaikan ini. Nah ini Bapak, Ibu, Saudara, aku sekalian. Pastikan kita memiliki arah tujuan yang sama. Yaitu mampu mengasih dan menerima mereka. Pastikan kita menuju arah itu. Meskipun memang sekarang belum sepenuhnya bisa menerima. Sepenuhnya sekarang belum bisa melepaskan. Memberi mereka perhatian yang tulus. Memberi mereka belas kasihan yang tulus dari hati kita. Kayaknya belum bisa. Berat. Aduh, sakit. Kayaknya masih sulit. Tapi pastikan, kita sedang berjalan ke arah itu. Pastikan. Jangan sampai jalannya ke arah yang lain. Apa arah yang lain? Udah, biarin aja. Biar aja luka itu tetap menganga. Luka itu tetap berdarah. Yang penting, aku sakit. Yang penting, aku yang harus dipikirin. Bukan orang lain. Bapak, Ibu, suruh aku sekalian. Ini panggilan undangan buat kita. Kita satu arah yang sama. Oke, punya luka. Oke, perlu waktu proses. Tapi kita mesti punya arah. Kita mau coba ngelepasin. Kita mau coba untuk mengasih dan menerima mereka. Kita di perjalanan yang sama, Bapak, Ibu. Kita di jalan yang sama. Kita di proses yang sama. Bedanya mungkin ada yang udah jalan sekian meter, ada yang baru sekian meter. Itu mungkin bedanya. Tapi proses kita sama. Kita perlu waktu. Oleh karena itu, satu, buka hati kita. Bukan karena kita mampu, tapi kita mau dulu. Tuhan gak butuh orang mampu, tapi Tuhan butuh orang-orang yang mau. Kalau udah mau, pasti bisa mampu. Tapi orang yang mampu, belum tentu mau. Ini yang jadi penting. Buka hati dulu, mau dulu. Yang kedua, dalam keterbatasan kita, dalam limit kita, limit perasaan kita, minta roh kudus tuntun dan ajari. Nah ini memang satu aspek yang mistis, Bapak, Ibu ya. Artinya di luar nalar manusia. Tapi roh kudus bisa hadir secara nyata dan dekat dalam hati kita. Waktu kita lagi luka banget, kita lagi gak suka sekali dengan satu orang, roh kudus bisa membebat kita. Kalau kita izinkan roh kudus itu benar-benar hadir di hati kita, dampingin kita, nyertai kita di perjalanan yang berat ini. Roh kudus akan dengan senang hati mendampingi kita, buka hati kita. Dan yang terakhir, kalau roh kudus udah sertai kita, udah dampingi kita, ketika mungkin suatu hari roh kudus izinkan orang itu hadir di depan kita, ketemu lagi, praktekkan, lakukan firman ini. Kasihi musuhmu. Beri dia sambutan yang terbaik yang kau bisa hari itu. Kalau sambutan terbaik yang bisa dilakukan hari itu adalah senyum saja, yaudah gak apa-apa. Lakukan yang terbaik. Di versi kita hari itu. Kalau suatu hari lagi, Tuhan temukan kita dengan orang yang sama, yang masih berbekas di hati kita lukanya. Terus kita udah bisa lebih upgrade, bisa lebih naik kelas. Sekarang bukan hanya senyum, tapi mulai bisa bicara. Mulai bisa nanya kabar. Lakukan itu. Lakukan yang terbaik, yang roh kudus tuntun. Sampai di satu titik, hati kita bisa benar-benar punya belas kasih yang tulus. Udah gak ingat-ingat lagi yang lalu. Mulai dengan yang baru. Ingat, bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pemirsa turut Aidi, saya menyapa dan mengundang kita untuk belajar, untuk jalan di perjalanan yang sama, yang saya juga kita jalani bersama ini sekarang, yaitu mengubah kodrat, mengubah insting dasar kita. Ketika ada orang melukai kita, mengecewakan kita, dan membuat dirinya menjadi musuh kita, dan kita diam-diam menyimpan sesuatu terhadap mereka. Yuk Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita ubah insting kita perlahan, sampai kita bukan membenci musuh, tapi kita mengasihi musuh. Saya percaya Rok Kudus bisa menolong kita, Rok Kudus selalu dampingi kita, asalnya kita mau aja. Yang penting mau bukan mampu. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk mengakhiri firman ini. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk berkatmu hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang kau sampaikan, lewat hambamu. Kami bersyukur dan kami akan menjalani perjalanan ini, bersama dengan engkau. Perjalanan merubah kodrat, perjalanan merubah insting kami, hingga kami punya insting ilahi. Ketika kami berjumpa dengan orang yang mungkin mengecewakan kami, tidak nyaman di hati kami, bahkan membuat diri mereka buruk di mata kami, tapi kami bisa memandang dengan matamu. Kami bisa mengasihi dengan hatimu. Jadikan setiap kami seperti engkau Tuhan, seperti engkau sendiri. Ini kerinduan kami, engkau yang tolong satu persatu dalam kasus kami masing-masing, dalam kehidupan kami, pengalaman kami masing-masing, yang tidak tersampaikan dalam firman ini. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton!